SMK Kesehatan Anissa merupakan sekolah kejuruan yang terletak di wilayah Kabupaten Bogor, dengan salah satu kompetensi keahlian yaitu Tata Kecantikan Kulit dan Rambut. Program keahlian Tata Kecantikan Kulit dan Rambut telah bekerjasama dengan industri dunia kerja, diantaranya Jovantin Salon, Vario Beauty Care, Sylvia Salon, Anissa Skincare, dan Emina. Kota Bogor, sebuah kota yang berada di Provinsi Jawa Barat Indonesia. Kota ini terletak di sebelah selatan Jakarta dan posisi wilayahnya berada di tengah-tengah Kabupaten Bogor. Bogor merupakan kota yang dikenal dengan julukan Kota Hujan, karena memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Bogor memiliki segudang peristiwa. Daerah yang dijuluki Kota Hujan ini juga memiliki kenampakan alam yang sungguh mempesona. Salah satunya adalah Telaga Warna. Dikisahkan ada Raja dan Permaisyuri yang belum dikaruniai anak, kemudian Raja memutuskan untuk bertapa di hutan, dan meminta agar segera dikaruniai anak. Doa Raja pun terkabul. Permaisyuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja, Permaisyuri, dan seluruh rakyat sangat senang menyambut kehadiran Sang Putri. Ketika Sang Putri berulang tahun yang ke-17, Raja mengadakan pesta dan memberikan hadiah kalung yang terbuat dari untayan permata berwarna-warni. Akan tetapi, Sang Putri tidak menyukainya. Ia kemudian menepisnya ketika Permaisyuri akan memasangkannya, hingga kalung itu terjatuh dan tercerai berai permatanya. Permaisyuri pun menangis. Seluruh rakyat yang melihatnya ikut menangis, sehingga air mata mereka berubah menjadi aliran air dan membentuk danau. Air danau berwarna-warni, seperti warna-warna permata kalung putri. Maka dari peristiwa tersebut, terbentuklah telaga warna. Dan kami terinspirasi untuk mengambil tema Peristiwa Telaga Warna. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Mencuci tangan Menggunakan masker Menggunakan sarung tangan Dan persiapan pribadi Perkenalkan, kami dari tim 3 Bunga Stepani Putri Syahrani Dan Siti Nurhasanah Persiapan Alat Bahan dan Kosmetika Dan Siti Nurhasanah Pada bagian rambut dibuat Sanggul Ciwi Day Dan Siti Nurhasanah Mengaplikasikan foundation pada bagian wajah yang telah dibersihkan Lalu diratakan dengan spons Untuk mempertajam mata Diberikan eyeshadow dengan menggunakan cut tris Selanjutnya Memasangkan sisik ikan 3 dimensi pada bagian wajah, tangan, dada, dan kaki Kemudian direkatkan dengan lem bulu mata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian membuat sisik dengan cara mendesainnya menggunakan warna orange, merah, dan kuning Dengan detail warna emas Inilah hasil tim 3 Putri Telaga Warna Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!